Pesona wisata alam di Kabupaten Lahat seperti tidak ada habisnya Kabupaten yang dijuluki seganti setungguan ini setidaknya memiliki 75 wisata air terjun yang belum dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah Salah satunya wisata air terjun Curug Buluh atau air terjun 7 tingkat Curug Buluh terletak di desa Lubukselo, kecamatan Gumai Ulu, Kabupaten Lahat Sekitar 36 km atau 1 jam perjalanan ke arah barat daya kota Lahat Setelah itu para wisatawan harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dengan trek menuruni bukit tanah yang gembur Namun untuk mempermudah para wisatawan menuju ke lokasi air terjun Curug Buluh Masyarakat setempat telah membuat tangga sederhana dari kayu sehingga mengurangi resiko tergelincir saat menuruni lembah Sesuai dengan namanya, mulai dari pegangan tangga hingga di sekitar air terjun Kita dapat melihat buluh atau bambu yang menghiasi tempat wisata ini Menurut Sekedar Kabupaten Lahat, Nasrun Umar mengatakan Pada awal tahun 2015, pemerintah telah membuka akses jalan dari desa Lubukselo menuju ke tempat parkir terakhir Dan ke depannya akan dilakukan penambahan fasilitas di lokasi air terjun tersebut Yang mana potensinya tinggi sudah mulai Seperti yang tadi dikunjungi mungkin Curug Buluh, Curug Maung Itu tahun 2015 ini sudah dibangun akses jalan Nah tinggal nanti mungkin ada beberapa perlu yang ke lokasi, perlu dibikin semacam tangga wisata Nah itu juga secara bertahap, sekarang buka dulu akses jalan Hingga kini telah ditemukan tidak kurang dari 70 air terjun di kota Lahat Namun, medan yang harus dilalui untuk menjangkau air terjun tersebut masih sangat sulit Tim Liputan, Seribu Jaya TV